Gubernur Jambil Haris sedit pagi menjadi inspektor upacara pada apel gabungan jajaran kesehatan. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris meminta seluruh inset yang bergerak di bidang kesehatan harus tetap konsisten dekat tugas dan fungsinya. Gubernur Jambil Haris memimpin apel gabungan jajaran kesehatan yang berlangsung di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, Senin 2 Agustus 2024 pagi. Apel gabungan ini diikuti pegawai jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Jambi, BBOM, Balai Karantina Kesehatan, RSUD Raden Matahir, dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Jambi. Dalam kesempatan itu, Gubernur Al-Haris menyampaikan apresiasi kepada insen kesehatan, serta berharap insen kesehatan memahami peran serta tugas pokok dan fungsinya untuk mengangkat derajat kesehatan di Provinsi Jambi. Nah, peran inilah yang kembali kita ingatkan oleh semua insen kesehatan agar mereka konsisten dengan tugas dan semua peran yang ada itu. Nah, berarti semangat mereka tetap, lebih konsisten dalam bekerja, karena kita ini adalah pelayan masyarakat. Tugasnya melayani masyarakat, maka tidak boleh ada masyarakat yang merasa tidak terlain dengan kita. Semua rakyat Jambi itu harus mendapatkan pelayanan dari kita, insen kesehatan ini. Dari semua pemboleh, semua unsur. Nah, sehingga kita punya wajiban selesai, lalu kita hak yang diterima juga akan menjadi jawaban dari itu semua. Dan kita menuntut hak, wajiban ini tidak jalan. Ini yang saya katakan agar apel ini kembali menyentuhkan visi-visi besar kita terhadap derajat kesehatan di Jambi. Lebih lanjut, Gubernur Al-Haris juga menyampaikan apresiasi kepada insen kesehatan berkat perannya Provinsi Jambi berhasil menekan angka stunting. Rian Chen Chen, Jek TV melaporkan.